Hai guys, it's Mita and welcome back to my channel Oke, jadi di video kali ini aku bakalan ngehaul lagi barang-barang dari Shopee Dan kali ini aku bakal ngehaul topi kekinian ala-ala Korea gitu alias bucket head Dan disini aku udah punya 4 paket Nah 4 paket ini isinya ada 4 bucket head But first, sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa jangan lupa buat like dulu video ini Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe dulu tinggal klik tombol merah yang ada di bawah Dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku Karena informasi yang gak aku share di Youtube bakalan aku share di Instagram Jadi kalian jangan lupa buat follow ya And ya, tanpa perlu bahasa basi panjang lebar lagi, let's move to the video Oh iya guys, sebelum aku mulai unboxingnya, aku mau minta maaf dulu ke kalian Karena rumah aku itu di pinggir jalan dan di seberang rumah aku itu ada sekolahan SD gitu Jadi aku mau minta maaf kalau misalkan nanti di video itu kalian denger kayak ada kendaraan-kendaraan lewat Atau anak SD yang lagi istirahat itu pada teriak-teriak, ketawa-ketawa, turusan pokoknya rame gitu Aku minta maaf, tapi semoga aja kalian tetep bisa menikmati video aku Oke langsung aja aku bakal mulai dari paket yang pertama, ini dia Nah jadi ini tuh aku beli bucket head yang modelannya tuh kayak gini, papan catur kayak gini Nah kayak gini Ini tuh aku beli dari toko namanya Glory Store ID Dan dia tuh cuma punya satu warna ya, jadi hitam putih gini aja Terus bucket head ini nama di tokonya adalah bucket head catur checkerboard Terus ini tuh bahannya canvas tebel gitu, cuma bagian luarnya tuh dia emang rada kasar gitu kalau kita pegang Tapi tenang aja bucket head ini tuh tetep nyaman kalau kita pakai Karena tuh bagian dalamnya dia tuh canvas yang halus gitu loh Canvas yang lumayan lembut tapi tetep tebel gitu Nih jadi tuh dia sebagai kayak apa ya, furring atau inner-nya gitu Tuh, ini tuh juga jahitannya rapi banget sih menurut aku Cuma disini masih kayak ada jahitan yang gimana ya, double gitu Gapapa sih karena gak terlalu keliatan juga, jadi tetep oke Oh iya untuk bucket head yang pertama ini Dia tuh lingkar kepalanya sekitar 55-58 cm Jadi menurut aku tuh ini bisa dipakai dari anak SD yang udah gede gitu Kayak kelas 5-6 gitu sampai yang udah dewasa kayak kita-kita ini Karena dia tuh gede gitu Tapi tuh gedenya yang gak gede banget Jadi kalau misalkan buat anak SD itu tetep cocok, tetep pantas kayak gitu Dan topi ini tuh aku beli dengan harga 20.999 rupiah aja Dan aku sangat merekomendasikan buat kalian beli Karena ini tuh bagus banget Dengan harga yang cuma 20-an ribu Tapi kita udah dapet bucket head dengan kualitas kayak gini Menurut aku ini bagus banget sih Oke langsung aja aku bakal nyobain si bucket head yang pertama ini Next ke bucket head yang kedua ini dia Nah jadi ini tuh aku beli bucket head yang ala Korea banget Pasti kalian udah gak asing sih sama bucket head yang kayak gini modelannya Tuh Ini tuh kayak bener-bener lagi nge-hype banget Di kalangan selebgram-selebgram gitu Aku sering banget mereka tuh pada pake bucket head yang modelannya tuh kayak gini Dan bucket head ini tuh cuma ada dua warna ya Ada warna putih sama warna hitam aja Terus ini tuh warnanya tuh cantik banget Sumpah graffiti-gravitinya tuh walaupun dia keliatannya berantakan Tapi tuh jadinya kayak keren gitu loh Nah untuk bucket head yang kedua ini aku beli dari toko Namanya B139587 Lumayan susah ya ini nama tokonya Terus ini nama di tokonya adalah bucket head motif graffiti Dan dia tuh bahannya katun Emang bener sih katun tebel gitu Enak banget dipegang Terus dia tuh gak kaku Bagian sininya gak kaku ya Cuma bagian sini tuh karena di dalamnya mungkin ada busanya gitu Jadi sedikit lebih kaku daripada bagian sininya But it's okay karena ini masih enak banget dipake Dan walaupun rada kaku gitu gak keliatan yang kayak gimana banget gitu Enggak Untuk bagian dalamnya dia tuh cuma polosan aja kayak gini Jadi gak ada flooringnya kayak yang pertama tadi Oh iya untuk bucket head yang kedua ini Ukurannya 1 cm lebih besar daripada bucket head yang pertama tadi Kalau yang tadi 55-58 cm Kalau yang ini tuh 56-58 cm Bagus banget sih ini aku juga rekomen buat kalian Apalagi buat kalian pecinta Korea Kalian wajib banget sih beli ini Karena ini sumpah ini keren banget Dan lagi nge-high banget Udah gitu aku beli bucket head ini tuh harganya murah banget Cuma 30.240 rupiah aja Next kita lanjut ke bucket head selanjutnya Ini dia Dan ini tuh bucket head yang ketiga ya berarti Disini aku ada beli bucket head yang two tone gini Jadi ada dua warna Dalamnya warna hitam dan luarnya warna putih Terus ini tuh bisa dibalik gini Nah Kalau misalkan kalian mau pake yang hitam Tinggal kalian balik aja gitu Tuh Nah jadi bucket head yang ketiga ini Aku beli dari toko namanya Katenzo Store Dan nama di tokonya itu Topi bucket head two tone Ini tuh bahannya Japan drill Japan drill gitu Aku gak tau bahan kayak gimana itu Tapi yang jelas ini tuh lembut banget Terus gak terlalu tebel Tapi Gak tipis juga Jadi sedang gitu Terus di bagian bawahnya juga gak kaku sama sekali Ini enak banget juga Kalau dipake kok Tuh Tuh Itu bener-bener ngikutin bentuk kepala gitu Terus ini tuh lingkar kepalanya 58 cm Dan untuk bucket head yang ini Harganya 20.650 rupiah aja Next ini adalah barang terakhir yang aku beli di haulan kali ini Ini adalah bucket head yang keempat Jadi ini dia Aku beli bucket head yang polosan gini Ini tuh aku pilih yang warnanya kerem Cut head ini aku beli dari toko namanya Dustin Store Ini tuh bahannya dari Bahan tuil dan Japan drill juga Kayak yang sebelumnya Tapi dia tuh kayak paduan gitu loh Antara dua bahan Ya bahan tuil sama bahan Japan drill gitu tadi Ini tuh bahannya sedikit lebih kaku Daripada bucket head yang sebelumnya Tapi tetep untur Jadi gak kaku-kaku banget gitu loh Jadi dia tuh gak kaku tapi gak lemes juga Tetep gimana ya Tetep tegak Tapi gak tegak yang terlalu kayak Gimana ya tegak banget Yang jadinya tuh aneh Kalau kita pake itu Enggak Terus bagian bawahnya ini juga Enggak kaku sama sekali Terusan jahitannya bagus banget Rapi banget juga Nah bucket head ini Nama di tokonya adalah Bucket head polos dewasa Dan dia tuh banyak banget varian warnanya Kalian bisa langsung cek aja ke tokonya Atau kalian bisa langsung liat produknya ini Dengan klik link yang ada di description box aku Nah untuk bucket head yang terakhir ini Dia tuh lingkar kepalanya tuh 60 cm Dan untuk harganya dia tuh cuma Rp17.550 aja Jadi ini tuh bucket head termurah Yang aku beli di haulan kali ini Nah jadi itu dia tadi Haul bucket head ala aku Semoga kalian suka sama video ini Dan kalian juga jangan ragu buat komen di comment section Kalian pengen aku nge-haulin barang-barang apa lagi And ya mungkin segitu dulu video dari aku kali ini I hope you guys enjoy this video Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Thanks for watching And I'll see you guys on my next video Bye-bye Bye 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 Bye